Halo, selamat pagi saudara. Pas pagi edisi hari ini kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Perhitungkan langkah Anda dengan cermat. Pasukan TNI 3 Matra dan prajurit dari 17 negara sahabat menggelar serbuan Amphivi. Sebuah truk ekspedisi menabrak siang pembatas flyover TAPA 3. Pilihlah referensi terbaik di awal hari. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Kompas Pagi setiap hari pukul setengah lima pagi live di Kompas TV. Tim Basarnas menemukan dua korban penumpang kapal motor. Tegas dan terarah kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Soal petugas partai karena Bu Mega menyatakan hal itu. Apakah Pak Jokowi juga turut dilibatkan? Topik-topik hangat dibahas bersama Narasumber Kredibel. Kapolri Jenderal Istrius Igit Prabowo menandatangani nota kesepahaman di pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Ikuti Kompas Petah setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Kilas Balik Peristiwa Yang Menjadi Perhatian Dalam Sepekan Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengarahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan setiap minggu pukul setengah enam sore di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022. Sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. Setelah sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang. Untuk memberikan waktu kepada masyarakat, memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih rumah pemilu. Kompas TV Kompas TV, independen, terpercaya. Haleluya. Shalom umat Tuhan, senang sekali hari ini saya dapat menjumpai Anda sekalian melalui program Mutiara Iman. Bapak, Ibu, Sedara, Umat Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya pastikan kebenaran ini akan memberkati Bapak, Ibu, Sedara di bulan Natal kali ini. Mari saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan ada di dalam sebuah perenungan. Kami percaya kebenaran firman yang akan kami dengar. Jadi berkat, jadi kekuatan dalam hidup kami. Sebab kami percaya firman Tuhan pedang bermata dua, firman Tuhan palu yang dapat menghancurkan gunung batu. Firman Tuhan dalamku sendiri dan kami tunduk sepenuhnya di bawah otoritas firman Allah. Dan terjadilah pada kami menurut kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami Bapak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Bapak, Ibu, Sedara yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu topik firman Tuhan yang diangkat oleh gereja-gereja khususnya PGI dan berbagai dunia-dunia gereja. Di Natal kali ini yang kita tahu bersama ayat itu terdapat di dalam lukas fasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Nah saya mengajak kita sekalian untuk melihat firman Tuhan ini. Di dalam kitab lukas fasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Sedara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat ini bicara tentang bagaimana agar supaya kehidupan kita orang percaya bisa memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita memuliakan Tuhan, maka akan terjadi pemerintahan sorga di muka bumi ini. Ayat ini disampaikan oleh para malaikat-malaikat ketika ada kabar, ada pemberitaan bahwa Akan datang akan lahir ke bumi seorang bayi mungil yang akan diberikan nama Immanuel, Yesus Kristus. Artinya Allah beserta kita. Maka ada pujian bagi malaikat yang berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah dua hal penting yang ingin saya mau bagikan bagi kita semua di bulan Natal kali ini. Yang pertama kalau kita melihat poin A pada bagian pertama ayat ini. Ayat ini bicara tentang kemuliaan bagi Allah. Apa maknanya ayat ini? Sedaraku umat Tuhan, saya ingin bilang begini. Bagaimana agar supaya hidup kita ini bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tentunya kita harus memberikan suatu penghargaan yang pantas, penghargaan yang layak bagi Allah. Karena dengan kita memberikan penghargaan yang pantas, penghargaan yang layak atau dengan kata lain. Kita menghormati Tuhan dengan cara hidup kita. Kita sedang memuliakan Tuhan. Sekali lagi, waktu kita memberikan penghargaan yang pantas, penghormatan yang layak. Kita menghargai Tuhan dengan cara hidup kita, dengan perilaku hidup kita sehari-hari. Kita sedang memuliakan Tuhan. Dan tentunya inilah yang sedang diharapkan Tuhan bagi gerejanya di bulan Natal kali ini. Saya berdoa agar supaya dimanapun Anda berada yang sedang terkoneksi dengan saluran ini. Hidup Anda memuliakan Tuhan. Anda menghargai Tuhan di bulan yang spesial, bulan yang kudus, bulan yang suci ini. Dimana bulan ini akan menjadi momentum yang sungguh luar biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara untuk melakukan dua hal. Yang paling pertama Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan adalah mari kita belajar untuk melihat ke dalam diri kita secara ke dalam. Atau dengan kata lain, bulan ini kita harus jadikan untuk kita belajar introspeksi diri. Sekali lagi, mari jadikan bulan ini untuk kita introspeksi diri. Sudah sejauh mana kita menjadi orang Kristen yang terus menghargai Tuhan. Sudah sejauh mana kita jadi orang percaya yang terus menghormati Tuhan. Tentunya untuk menjadi seorang yang berkenan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya sekedar isapan jempol. Tidak hanya sekedar kata-kata bahasa semata yang terucap dari bibir mulut kita. Tapi benar-benar kita dituntut untuk mewujud nyatakan melalui cara hidup, gaya hidup kita sehari-hari. Maka perlu ada introspeksi. Tujuan Bapak Ibu Saudara dan saya di bulan ini kita jadikan untuk introspeksi diri. Agar supaya kita bisa tahu sudah sejauh mana kita melangkah di dalam Tuhan. Hal-hal apa yang kurang, hal-hal apa yang belum kita kerjakan, hal-hal apa yang belum kita benahi terhadap iman kita. Maka ketika ada introspeksi diri, baru kita bisa tahu persis sudah sejauh mana kita melangkah di dalam kekristenan kita. Karena tanpa ada introspeksi diri, tanpa ada perenungan, ada kemungkinan besar banyak orang akan merasa hidupnya, kekristenannya baik-baik saja. Tapi sebenarnya dia sedang berada pada persimpangan jalan yang firman Allah berkata ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudara tetap stesen di layar kaca Anda, karena kebenaran firman Tuhan akan terus memberkati Anda. Haleluya. Video Online telah menjangkiti banyak kalangan, tidak terkecuali tenaga pendidik. Luaskan hazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Kinere Depok. Aksi demo di pulau rempang datang kekuatan Riau, Senin lalu berubah menjadi kelicuhan. Kompas Siang, setiap hari, pukul 11 siang, live di Kompas TV. Pulauan hektar tanaman padi terancam mati akibat musim kemarau panjang yang melanda dusun. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seantero tanah air. Saudara petugas Damkar membantu warga mengevakuasi dua ular di dalam sumur di Klaten. Dinamika hukum dan politik, ekonomi, dan sosial terangkum semua dalam Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Gali esensi fenomena. Awas, atas, atas, atas. Supaya anak ini lancang belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa, mudah, takam. Ini rumah yang berat juga loh Pak. Santanya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Katanya terpapar merkuri gitu. Berapa tahun Bang di jalan rusak nih? 30 tahun Bang. Berkas Kompas. Setiap Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Sedara Taman Margasat Waragunan selalu menjadi prima dona untuk memanfaatkan libur panjang. Niko, bagaimana dengan suasana tempat wisata di kawasan puncak saat ini? Dari seluruh penjuru tanah air. Melihat perkembangan informasi yang ada di Indonesia. Pastikan Anda ikuti Indonesia Update. Senin sampai Jumat, pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita jadikan momentum Natal Yesus Kristus di bulan ini. Untuk kita sama-sama introspeksi diri. Adakan perenungan, pengkajian hidup. Sehingga kita akan mengetahui persis. Sudah sejauh mana kita melangkah di dalam kekristianan kita. Sehingga akan ada pembenaran, pembenahan, pembenahan hidup. Akan ada langkah-langkah konkret yang akan kita ambil. Sehingga kita akan masuk pada yang namanya perubahan hidup yang memuliakan Tuhan. Selanjutnya yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara. Di sana ada kata damai sejahtera di bumi dan bagi orang yang berkenan kepadanya. Apa makna ayat ini? Saya ingin bilang begini, Bapak, Ibu, Saudara. Hal yang kedua yang harus kita lakukan di bulan Natal kali ini. Selain kita introspeksi diri. Tetapi kita juga harus melakukan yang namanya rekonsiliasi. Saudara ku umat Tuhan di mana saja Anda berada. Saya pastikan bahwa perjalanan kita kalau dihitung dari tanggal 1 Januari 2023. Tidaklah semua berjalan dengan mulus. Ada banyak hal-hal yang membuat mungkin kita tersandung. Ada banyak hal-hal yang mungkin membuat kita jatuh. Ada banyak hal yang membuat kita mengalami suatu keadaan iman yang tergoncang, Bapak, Ibu, Saudara. Maka penting sekali di momentum Natal ini, selain kita introspeksi diri. Kita merenung hidup kita. Kita juga harus melakukan rekonsiliasi. Apa manfaat kita melakukan rekonsiliasi? Rekonsiliasi ini saya anggap penting karena dengan adanya rekonsiliasi, kita bisa menjalin ulang, kita bisa merajut kembali tali siratu rahmi antar sesama, antar keluarga, antar suami istri dan anak-anak dan saudara-saudara yang mungkin selama perjalanan hidup ini mengalami terkoyak, Bapak, Ibu, Saudara. Mengalami berantakan sehingga momentum Natal kali ini perlu untuk kita rekonsiliasi. Mengapa rekonsiliasi? Karena dengan kita rekonsiliasi, kita bisa merajut kembali hubungan yang selama ini mungkin berantakan. Kita bisa di dalamnya ada yang namanya memaafkan, kasih mengasihi, saling menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Karena kalau kita berpatokan kepada firman Allah, kalau kita menjadikan firman ini dasar dari segala sesuatu, landasan iman Kristen kita, maka sesungguhnya Yesus menginginkan kita agar supaya kita jadi orang yang membawa damai berdasarkan isi kotba Yesus di bukit, di dalam mati suasalima. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya apa Bapak, Ibu, Saudara? Orang yang membawa damai adalah orang yang punya kesiapan, orang yang punya kerelaan untuk hidup di dalam rekonsiliasi. Karena dengan kita memiliki jiwa rekonsiliasi, kita bisa menerima orang lain apa adanya, sebagaimana Tuhan telah menerima kita apa adanya. Kita bisa memaafkan orang sekalipun perbuatannya terhadap kita, sakit bahkan mungkin ada perasaan terluka yang terjadi di dalam hidup kita, yang disebabkan oleh situasi dan kondisi, ataupun mungkin orang-orang yang tadinya kita anggap mereka adalah orang-orang yang bisa kita andalkan, tapi ternyata yang mereka tinggalkan di dalam kehidupan kita adalah bekas dan luka. Untuk bisa menciptakan suasana damai, untuk kita bisa menghadirkan pemerintahan Allah, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan minum saja, tapi damai sejahtera yang dikerjakan oleh Rok Kudus, kata Firman. Bagaimana kita bisa hadirkan damai, rekonsiliasi, terima orang lain, mampu memaafkan, praktekan kasih, kasih tidak hanya sekedar ucapan belaka, tapi kasih adalah tindakan perbuatan yang nyata, karena yang saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tindakan perbuatan kita akan lebih keras berbicara, daripada hanya sekedar kata-kata doang. Praktek Firman itu lebih keras, bicara kepada banyak orang di luar sana, daripada hanya sekedar bicara atau ngomong doang. Saudara doa dan harapan saya, di momentum Natal kali ini, Saudara punya jiwa untuk rekonsiliasi, sehingga akan mengubah hubungan yang selama ini berantakan, akan mengubah hubungan yang selama ini hancur, putus, akibat hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman, dan membuat kita terluka, tersakiti. Momentum Natal kali ini, doa saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara punya jiwa untuk rekonsiliasi, karena dengan kita punya jiwa rekonsiliasi, kita bisa mempraktekan kasih, suami dia bisa mengasihi istrinya, istrinya bisa mengasihi suaminya, orang tua bisa mengasihi anak-anaknya, anak-anak bisa mengasihi orang tuanya, kita semua bisa saling mengasihi, sekalipun mungkin kita berbeda suku, kita berbeda latar belakang hidup kita, mungkin kita berbeda agama, kita berbeda keyakinan, kepercayaan kita, tapi kalau kita punya semangat, jiwa untuk rekonsiliasi, batasan-batasan ini, tidak akan pernah membatasi kita, untuk kita bisa menerima orang lain, apa adanya, sebagaimana Kristus telah menerima kita, apa adanya. Firman Allah berkata, bahwa Tuhan telah menerima kita, Tuhan mengasihi kita, bukan pada waktu kita telah menjadi baik, Tuhan mengampuni kita, bukan pada waktu kita telah menjadi orang yang kudus, tapi pada waktu kita hancur berantakan, karena dosa, Yesus Kristus terlahir untuk kita, tujuannya untuk apa? Mengangkat kita dari lumpur dosa, inilah pembuktian kasih Allah yang besar, yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk saudara dan saya. Jadi kasih tidak hanya sekedar ucapan, tapi pembuktian. Doa dan harapan saya, dua hal penting ini, jadi bahagian kita di bulan Natal, kali ini, tap season layar kaca Anda, karena kebenaran firman Tuhan akan terus berlanjut. Haleluya. Populasi gajah Sumatera menurun drastis dari waktu ke waktu. Ketahui peristiwa terkini di tanah air, sebelum hari berganti. Mulai dari politik, hukum, hingga ekonomi. Kita bahas semua di Sapa Indonesia Malam. Semua tersaji di Sapa Indonesia Malam, setiap Senin sampai Jumat, pukul setengah enam sore, Sabtu dan Minggu, pukul tujuh malam, live di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini, yang dilakukan Anda pejabat pajak, yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi, kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda, dan jadikan referensi utama untuk Anda. Program berita utama akan menemani dan mengisi siru informasi Anda. Berita utama, ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Opnum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi, menerobos perlintasan jalan. Terbalik di Desa Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Polisi telah memeriksa... Raih informasi sebelum hari berganti. Bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini, masa aksi ini mulai tidak tertip. Akan ada gempa-gempas susulan. Harga naik menjadi Rp10.000. Pengusian ini banget secara swadaya oleh keluarga, kurang lebih seperti ini. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Peninggal dunia 131 orang dari sisanya. Breaking News Kompas TV. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, doa saya sebagai hamba Tuhan. Momentum Natal ini, Saudara bisa menemukan harta yang berharga itu. Siapakah harta yang berharga yang saya sedang maksudkan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini? Yesus Kristus. Doa dan harapan saya. Saudara bisa jumpa dia. Saudara bisa jadikan dia Tuhan dan Raja atas hidupnya. Sehingga hidupmu bisa memuliakan Tuhan. Engkau bisa menghadirkan damai di bumi. Engkau bisa bawa terobosan. Engkau bisa bawa perubahan. Engkau bisa merajut kembali hubungan yang selama ini berantakan. Antara sesama. Bahkan doa dan harapan saya. Selain hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Hubungan kita dengan diri kita sendiri pun ikut dipulihkan. Sehingga momentum Natal kali ini, kita akan menghargai Tuhan dengan hidup kita. Kita tidak akan sembarang hidup. Karena hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan selanjutnya di momentum Natal kali ini, kita bisa menjalin ulang hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja semakin bertumbuh. Dan kita semakin jadi orang yang percaya, yang kuat di dalam Tuhan. Menjalani dan mengakhiri tahun ini. Doa dan harapan saya saudara akan tinggalkan jejak-jejak yang luar biasa memuliakan Tuhan. Jejak-jejak yang berharga. Dan jejak-jejak itu akan jadi monumen penting untuk bisa dicontohkan oleh generasi yang ada di belakang kita. Sehingga akhirnya perbuatan yang kita bangun di hari ini. Ini akan jadi monumen penting yang nantinya akan berdiri kokoh. Banyak orang akan melihatnya dan memuliakan Bapak di sorga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan doa dan harapan saya kebenaran ini jadi pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita untuk kita mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun yang baru. Di akhir program ini saya rindu sekali untuk berdoa bagi kita semua dan saya percaya mujizat kita akan alami. Kemenangan kita alami. Kesembuhan kita alami. Keberkatan Tuhan jadi milik kita. Mari Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimana saya berada yang terkoneksi dengan saluran ini tuduhkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ku buat semua umat Tuhan pemirsa yang sedang menyaksikan program ini biar mereka diberkati oleh Tuhan ditolong oleh Tuhan ada mujizat selalu bagi mereka. Aku berdoa biar kanya yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus sebab aku percaya firman Tuhan ya dan amin firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan segala kelemahan dan sakit biar terjadi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan yang sedang tertutup jalan terbuka terbuka di dalam nama Yesus yang membutuhkan uluran tangan Tuhan Tuhan sentuh mereka hari ini jamah dan lawat mereka berkati semua umat Tuhan biar kiranya damai dan sejahtera bagi umat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Papua Bardaya biar Papua Bardaya diberkati oleh Tuhan kota Sorong diberkati oleh Tuhan tanah Papua pada keseluruhannya diberkati dan ditolong oleh Tuhan ada kemuliaan Tuhan di bulan Natal kali ini ketenangan, kesejahteraan, keamanan biar kaya Tuhan jaminkan Tuhan sendiri akan berjaga-jaga mengendalikan situasi tanah Papua kota Sorong, Papua Bardaya sehingga setiap gereja, setiap umat Tuhan setiap orang-orang percaya yang sedang merayakan perayaan-perayaan Yesus Kristus mereka akan merayakan dengan penuh sukacita damai sejahtera dan di dalamnya Tuhan Yesus dipermuliakan semua kru TV Kompas ini ya Tuhan karyawan, karyawati, dan pimpinan aku berdoa jadilah mereka orang-orang hebat jadilah mereka orang-orang yang diberkati jadilah mereka orang-orang yang sukses kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka dan apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka dijadikan Tuhan sukses, berhasil, dan beruntung terus berdoa menyerahkan program yang sungguh hebat dan luar biasa ini biarlah dapat menjangkau banyak orang dan memberkati banyak orang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan Tuhan terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk segala-galanya pujian dan hormat bagi Allah di tempat yang mahat tinggi yang sudah menyertai program ini demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya amin, amin, Tuhan berkati Shalom dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan Kompas TV independen, terpercaya kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih penting banget ya oh ya iya dong kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu nah di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden setelahnya peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024 lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024 besokan harinya pada 14 Februari 2024 tibalah waktu untuk kita memberikan suara wih keren makasih ada lagi gak yang lebih keren? wah ada dong berlebih keren saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu mencari tahu mendengarkan lebih utuh dan mendalam mempertanyakan rasa keadilan saya mau minta klarifikasi klarifikasi kita mengingatkan penguasa menghibur yang papa Rosie menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel mengisi ruang informasi Anda mulai dari politik, hukum, ekonomi hingga isu-isu terhangat kami akan membawa tiga sorotan utama yang kami miliki akan menjadi referensi Anda setiap hari selengkapnya selengkapnya ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut live di Kompas TV sportivitas lebih dari sekadar kemenangan ini tentang integritas dan mental juara serap energi rasakan gelorannya lewat berita olahraga terkini kompas sport malam kembali hadir hanya untuk Anda kompas sport malam setiap Senin sampai Jumat pukul 12 malam live di Kompas TV